Siap semuanya ya? Baik Alhamdulillah itu saja yang dapatkan Redang sampaikan. Sekali lagi selamat menempuh uji kesetaraan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing dan memberikan hasil yang terbaik bagi kita semua. Dan yang paling utama semoga uji kesetaraan nanti menjadi salah satu catatan amal soleh bagi adik-adik semua. Atur Nuhun, terima kasih banyak Ayah Bunda. Terima kasih, mohon doa. Mudah-mudahan Anda semua diberikan kelancaran kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu ala ilah ilah amta astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Alhamdulillah. Terima kasih sudah dadang atas sambutannya dan nasihatnya baik teman-teman. Nah setiap fase itu kalau kita pengen naik level betul gak sih selalu ada ujiannya? Dalam katanya kata Allah berfirman dalam surat Al-Muql. Kalau gak saya, saya lupa coba ada yang inget gak? Surat api itu ya. Mauta wal hayata lia beluakum ayyukum ahsanu amala. Lihat kalimat terakhirnya. Yang menciptakan maut wal hayata dan kehidupan lia beluakum untuk mengujimu ayyukum diantara kalian. Ahsanu amala siapa yang amalnya paling baik atau keyakinannya paling baik. Nah begitu pun hari ini kita akan melihat diri kita sebaik apakah itu. Bukan untuk membandingkan dengan orang lain tapi melihat kepantasan apakah kita sudah siap untuk naik pada level berikutnya atau belum. Belum nah termasuk teman-teman sekarang yang ada di kelas akhir baik paket B ataupun paket C ini untuk memastikan bahwa kita sudah pantas untuk masuk pada level berikutnya. Nanti itu apa uji kesetaraan insya Allah akan kita simak bersama-bersama Ustadz Ahmad. Udah siap? Yakin? Yakin bener nih? Mau dipijit dulu apa enggak? Enggak kita lanjut yakin. Ada yang tidur berarti matanya malah ada yang kedip-kedip mau jadi GR kalau dikedip-kedipin sama teman-teman. Jadi kedip-kedip gitu jadi jangan kedip-kedip mulu udah hati-hati-hati teman matanya. Udah mulai ada yang kedip-kedip itu waspada teman-teman bakal masuk pada alam yang lain. Oke baik untuk itu kita akan menyimak penjelasan tentang uji kesetaraan dari Ustadz kita. Insya Allah Ustadz Ahmad selaku kepala bagian pendidikan kesetaraan kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Kang Mu'az. Kang sebelumnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah yang maha baik, maha bijaksana menjadikan pertemuan ini, pertemuan yang penuh barokah. Amin ya Rabbul Alamin. Insya Allah. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Insya Allah. Masih sering main poli, basket. Istiqomah ya. Baik teman-teman. Sekilas ya, ini kan beberapa waktu lagi kita akan menghadapi di penghujung pembelajaran. Alias di masa-masa semester terakhir. Nah paling nanti ada beberapa sharing session dulu sebelum ke sini. Saya mau tanya dulu ke teman-teman fasilitator atau mahasiswa yang di belakang. Ada Teh Mareta dan Teh Ayu. Kemudian ada Kang Mu'az, Teh Dewi dan Teh Selfie. Ada berapa? Kira-kira Teh Mareta kalau diizinkan, ditaktirkan oleh Allah kembali lagi ke masa-masa SMA atau masa-masa sekolah sebelum kuliah. Apa yang akan dilakukan Teh Mareta? Masya Allah. Pengen lebih giat lagi belajarnya ya. Oke, ke Kang Mu'az, Teh. Sambil nyari. Nanti lagi nyari ya. Teh Ayu, Teh Ayu. Kira-kira kalau diizinkan Allah balik lagi ke masa-masa SMA, apa yang akan dilakukan? Oke. Memanfaatkan waktu ya. Memanfaatkan waktu sedetail mungkin, sebermanfaat mungkin. Alhamdulillah teman-teman. Teman-teman semua kan berada di asrama, mayoritas. Ini sekecil apapun waktunya, kemudian itu bermanfaat ya. Jadikan itu sebagai ladang ilmu. Ketemu Kang Mu'az? Oke, itu. Selvi, sebenarnya tidak ada yang datang. Di-shop screen dulu. Sub-share yang ini. Oke. Oke. Di-shop screen dulu. Kalau di-shop screen dulu, bisa enggak Kang? Stop share dulu. Bisa. Oke, enggak apa-apa. Langsung saja Kang Mu'az sambil ceria. Baik teman-teman, langsung saja mungkin kita ke pematerian berkaitan dengan sosialisasi uji kesetaraan. Next Kang Mu'az. In this lesson, nanti yang kita pelajari atau yang akan kita ketahui bersama adalah uji kesetaraan. PKBM Darutohid. Kemudian nanti apa saja yang akan dibahas. Ini ada empat unsur. Yang pertama, urgensi. Apa sih pentingnya UK itu? Terus kemudian, jadwalnya kapan? Jadwal UK. Terus, nomor tiga. Nah ini yang penting juga nih. SHUK dan SKHUK. Nanti teman-teman saat lulus dari PKBM Darutohid, itu ada tiga dokumen yang akan didapatkan. Yang pertama, ijazah. Ini memang sebagai wajibnya. Kemudian SHUK atau SKHUK, tergantung nanti hasil uji kesetaraannya. Kemudian yang ketiga, dokumen sertifikat keterampilan. Kemudian yang keempat, kelulusan Prodiktara. Prodiktara itu program pendidikan kesetaraan. Jadi nanti kita sampaikan tahapan apa saja sih yang menjadi syarat teman-teman itu dinyatakan lulus dari pendidikan kesetaraan. Next Kang Mu'az. Ini dasar hukumnya, masih sama. Jadi mulai tahun 2023, Maret kalau nggak salah, itu mulai muncul peraturan Menteri Kemendik Putri Stek tahun 2023 nomor tiga satu. Tentang uji kesetaraan itu, mulai legalnya ya. Jadi sebelum-sebelumnya itu bertahap. Awalnya kita diwajibkan ujian nasional. Uji nasional pada tahun pandemi 2019-2020 itu dihapus. Kemudian diganti menjadi UPK, ujian pendidikan kesetaraan. Itu pun dihapus, diganti. Itu masa-masa prototipe, masa-masa COVID. Nah kemudian terakhir, baru muncul uji kesetaraan. Lantas apa bedanya dengan yang tadi? Jadi bedanya sedikitnya gini. Kalau UPK, UN itu wajib dilakukan. Tapi kalau UK ini hasilnya tidak menjadi penentuan kelulusan teman-teman. Jadi kalaupun hasilnya di bawah minimum, itu teman-teman tetap kelulusan ada di tangan lembaga. Dibuktikan dengan ijasa. Jadi nanti di sini ada pengertiannya apa sih bedanya ijasa dan sertifikat ini. Lanjut Kang Mu'az. Nah ini pengertiannya. Kembali lagi Kang. Apa itu uji kesetaraan? Kang Nevan, bolehkah dibacakan? Jadi yang namanya UK itu semacam assessment, pengukuran ya. Pengukuran supaya teman-teman itu dinyatakan layak sebanding setara sama dengan sekolah formal. Jadi arahnya ke sana. Supaya teman-teman dapat penjaminan mutu dari pemerintah, dari lembaga terkait. Bahwasannya teman-teman yang telah melaksanakan uji kesetaraan itu layak mengikuti atau mendapatkan hak pendidikan selanjutnya. Itu singkatnya. Dan kemudian uji kesetaraan itu yang menyelenggarakan siapa? Yang menyelenggarakan adalah lembaga yang sudah terakreditasi. Alhamdulillah Rpulang Alamin PKBMDT sudah terakreditasi tahun 2022. Jadi kita berhak untuk melaksanakan uji kesetaraan. Next Kang Mu'az. Jenis soal. Nah ini nanti jenis soalnya beda-beda. Ada yang pernah mengikuti ANBK? Pernah ya? Masih rada ingat soal-soalnya. Mirip teman-teman. Mirip dengan ANBK. Soalnya ada literasi, ada numerasi. Minta tolong dibacakan. Yang di belakang. Teh, pojok. Jenis soal UK yang literasi. Tolong bacakan. Ya. Kau, pojok. Ya, yang literasi. Nah ini tujuannya. Akang Teta semua. Dalam soal konteks literasi di uji kesetaraan itu supaya pemerintah mengukur. Supaya teman-teman itu pada intinya tidak mudah termakan hoax. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya teman-teman itu tidak cenderung menjadi bangsa yang plagiat. Tujuan-tujuan yang kesetaraan. Kemampuan analisis. Deskripsi dan sebagainya. Kemudian selanjutnya jenis soalnya yaitu numerasi. Apa sih numerasi itu? Cik, tekan, pojok. Prosedur ya. Simpelnya, contohnya kayak soal cerita matematika. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar matematika atau fisika, itu kan ada soal cerita mirip dengan itu. Jadi soal-soal matematika yang dikemas, kadang-kadang juga integrasi ya. Integrasi atau hubungan antara pelajaran ekonomi dan juga matematika. Itu disatukan. Jadi soal-soal cerita. Next kamu, As. Nah ini contoh soalnya. Lumayan ya. Soalnya kurang lebih, berapa ada yang tahu? TCRV, Tdwi. Pengalaman kemarin. Kurang lebih antara 100 lebih ya. Ada yang 46 sampai dengan mendekati 100. Lebih sedikit sih daripada ANBK. Nah cuman satu soal, putih soalnya itu lumayan. Kita harus memahami dulu bacaannya sampai dengan utuh ya. Nah ini diharapkan teman-teman bacanya utuh. Tidak sekilas sepenggal-sepenggal. Karena nanti yang di akhir, selanjutnya kan? Selanjutnya. Nah ini nanti di akhir itu ada kesimpulan. Pertanyaannya sedikit. Mengapa Ratu Aji Bidara Putih menolak pinangan sang pangeran sebelumnya kan? Ini kan judulnya Legenda Danau Lipan ceritanya itu. Nanti teman-teman baca dulu secara sama. Nah kemudian nanti di akhir, yang selanjutnya, itu pertanyaannya. Nanti jawabannya dengan jawaban yang deskriptif. Pertanyaan selanjutnya. Nah ini jawabannya sebelumnya. Kunci jawabannya, pembahasan karena sang pangeran hendak menaklukkan muara kanan, muara kaman. Dengan pura menikahi sang ratu. Simpel sih. Jadi itu memahami atau teman-teman diusahakan untuk bisa menarik kesimpulan dari soal cerita atau bacaan yang sedang dilihat. Oke Kang, next coba contoh numerasi. Nah ini contoh literasi numerasinya. Numerasinya berkaitan dengan soal cerita tentang matematika atau apapun yang berkaitan dengan hitung-hitung. Contoh ini, diketahui harga sepasang sepatu Rp 58.000. Diketahui harga sepasang sepas kaki Rp 12.750.000an, 2 x Rp 50.000 sama dengan Rp 100.000. Pertanyaannya, kembali. Uang candra titik-titik berapa. Itu Hitungan, dihitung. Yang teman-teman buat. Jadi kembalian uang candra. Sudah ada gambaran? Ini yang tingkat SMA ya? Ini SMA. Paket C berarti. Kalau yang paket A dan B lebih mudah. Hitung-hitung makanya. Oke Kang. Lanjut. Sampai di sana dulu. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke. Selanjutnya. Saat nanti teman-teman telah melaksanakan uji kestaraan. Nanti ada dua jenis dokumen yang akan didistribusikan oleh kementerian. Tapi perlu dipahami teman-teman. Ini dua dokumen. Ini berbeda. Ada SHUK dan ada SKHUK. Apa bedanya? Kalau SHUK itu berupa sertifikat. Sertifikat hasil uji kestaraan. Dengan standarnya itu di atas atau sama dengan kompetisi minimum. Dinyatakan lulus. Nanti ada standarnya. Berapa sih minimal nilai yang dinyatakan lulus uji kestaraan. Kemudian yang kedua. Ada juga peserta didik yang akan mendapatkan SKHUK. Apa itu SKHUK? Surat keterangan hasil uji kestaraan. Jadi bagi mereka warga belajar yang dinyatakan angka nilainya itu belum mencapai angka kriteria minimum. Atau angka batas ya. KKM lah gitu. Kalau biasa fasilitator menyampaikan. Itu di bawah. Di bawah dari KKM. Itu akan mendapatkan surat keterangan hasil. Nah. Yang mendapatkan surat keterangan hasil ini. Dia berhak nanti mengikuti lagi UK di tahun berikutnya. Gitu aja. Nah. Kemudian apakah ini wajib atau tidak? Nanti ada pembahasannya. Next. Kang Muaz. Oke. Ini dasar hukum juga. Sama. Lanjut aja. Nah. Ini kriteria minimumnya. Politi catat ya. Kategori capaian kompetensi yang tersetak pada SHUK dan SKHUK terdiri dari nilainya 0 sampai dengan 55. Itu di bawah kompetensi minimum. Target teman-teman berarti capaiannya angka 55. Kemudian 55,01. Jadi naik satu tingkat. Sampai dengan 75,00 mencapai kompetensi minimum. Itu standar. Dan kemudian terakhir yang di atas angka minimum adalah di angka 75 ke atas. Itu dinyatakan lulus. Sebenarnya kalau angka B juga itu termasuk yang lulus ya. Kalau 55,01. Terus ini nggak usah. Lanjut Kang. Next. Nah ini bentuknya. Ini yang sertifikat tahun kemarin ya. KK kelas berarti. Itu ada yang lulus di atas kriteria minimum. Ada juga yang belum lulus. Itu mendapatkannya surat keterangan hasil uji kesaraan. Nah kalau yang lulus itu mendapatkannya sertifikat hasil uji kesaraan. Beda ya. Ini logonya juga beda. Kalau itu udah langsung Pancasila atau Garuda ya. Kalau ini masih kementerian. Itu nanti. Nah ini juga nilainya nih. Kalau di angka yang lulus itu 72. Nggak tidak ada yang angka di bawah 55. Kemudian di sini ini ada 50,45. Belum mencapai. Kenapa? Angka minimalnya kan 55. Gitu ya Kang. Nah. Terus gimana sih kalau misalkan satunya lulus. Misalkan teman-teman literasinya lulus. Tapi numerasinya tidak lulus. Tetap itu nanti akan dapatnya surat keterangan saja. Bukan sertifikat. Jadi syarat mendapatkan sertifikat hasil uji kesaraan itu. Nilai kedua-duanya. Literasi dan numerasi. Harus mencapai di atas 55. 55,01. Gitu. Sambil di sini ada pertanyaan. Lanjut. Nah kemudian apa sih urgensinya? Urgensinya untuk yang sertifikat itu. Jadi saat ini memang UKA itu belum bersifat wajib diikuti. Saya ulangi. Untuk kegiatan UKA ini belum bersifat wajib. Bagi peserta atau warga belajar peningkat kesaraan. Namun pemerintah kedepannya ini akan menjadi regulasi yang wajib. Satu tahun, dua tahun kemudian. Kedepan. Karena apa? Karena sertifikat tadi. Sertifikat hasil uji kesaraan itu. Akan menjadi syarat teman-teman kalau misalkan mau lanjut ke jenjang berikutnya. Contoh. Yang paket C ini setelah lulus mau ke PERTI berguruan tinggi atau universitas. Nah itu syarat dari pendaftaran ke universitas harus ada sertifikat hasil uji kesaraan. Itu kalau yang tahun kemarin belum berlaku. Tapi nanti tahun-tahun berikutnya akan berlaku semasa itu. Kemudian yang paket B atau paket A yang akan melanjutkan ke sekolah formal. Tadinya ini kesaraan. PKBM. Kemudian pengen pindah ke SMP, MTS atau SMA, MA. Nah itu wajib memiliki sertifikat hasil uji kesaraan. Itu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah ini peraturannya. Next kan. Lanjut aja. Oke ini tanggalnya. Yang dibagikan ke teman-teman semua. Catat tanggalnya kalau bisa di stabilo. Itu tanggal 6. Maaf. Nanti tanggal 4 sampai 5 Mei dulu. Barusan dari Pak Kanit Kamuas menyampaikan. Ini khusus untuk yang terjangkau lokasinya. Silahkan nanti teman-teman mengikuti simulasi uji kesaraan di tanggal 5 Mei. Angka 5 Mei-nya di lingkaran ya. Nah simulasi itu tujuannya apa? Simulasi itu pelatihan ya. Pelatihan nanti mengetahui bagaimana sih mengoperasikan, memasukkan passwordnya dan sebagainya. Pelatihan ngetik. Kemudian di sana juga ada soal yang akan muncul. Dan itu nanti tidak akan jauh beda dengan yang geladi dan pelaksanaan. Jadi harapannya memudahkan yang Beki dan mitra lain yang di Bandung itu bisa hadir di simulasi. Kang Syahdan. Kemudian selanjutnya nomor 7 tanggal 6 Mei itu informasi kelulusan peserta didik paket C. Yang pake C, yang perempuan ada. Nanti untuk kelulusannya informasinya akan diumumkan setelah tanggal 6 Mei. Jadi mungkin tanggal 7 atau seterusnya. Jadi kelulusan dulu ya. Kelulusan dulu untuk ijasanya. Nilai kelulusan itu dari mana? Nilai kelulusan itu yang akan masuk ke ijasa adalah nilai dari asesmen sumatif atau formatif dari ujian modul teman-teman. Makanya sekarang mulai dicek. Yang pake C khususnya, TCLP sudah menginformasikan ke para tutor untuk mengumpulkan atau untuk mengejar bagi warga belajar yang belum lengkap nilai modulnya. Khususnya pake C usahakan dipercepat begitu. Segera disusul. Proaktif ya. Termasuk yang di WB umum. Regular TCLP. Nanti tolong ingatkan juga para tutor dan para warga belajarnya yang belum mencapai angka nilai minimumnya. Kemudian selanjutnya di nomor sembilan. Ini ada pelaksanaan geladi bersih. Nah geladi bersih pun sama. Kita di tanggal 13 hari Senin. 13 Mei. 13 Mei 2014. Manga dilingkari. Karena untuk geladi dan simulasi itu pelaksananya bareng. Pelaksananya bersamaan. Paket A, B, dan C. Geladi hampir mirip lah dengan simulasi. Tapi geladi itu lebih ke apa ya. Kepengecekan, kesiapan. Kemudian sudah mulai muncul gambaran soal yang konkretnya. Yang jelasnya. Kemudian yang nomor 11. Nah ini yang paket C khusus. Kita melaksananya tanggal 20 Mei. Kenapa di sini ada 18-20 itu pilihannya. Uji kesaraannya itu cuma satu hari. Kalau kuotanya terjangkau, kapasitas terjangkau. Maka kita melaksanakannya satu hari full. Tapi kalau tidak cukup ruangannya maka di dua sesi atau tiga sesi. Makanya ada spare waktu 18-19-20. Nah kita ambil yang 20 saja. Jadi teman-teman yang paket C khusus paket C untuk pelaksanaan uji kesaraannya itu di hari Senin tanggal 20 Mei 2024. Selanjutnya kamu as. Oke kemudian lanjut ke nomor 13. Tanggal 25-27. Tapi yang dilingkari tanggal 27. Pelaksanaan uji kesaraan jenjang paket B dan paket A. Itu selangnya kurang lebih satu pekan ya. Satu pekan setelah paket C baru kemudian paket A dan paket B. Itu disamakan harinya. Tapi nanti kita koordinasi juga dengan pihak SMK atau penyelenggara dan teknisi. Kalau ini kan yang paket B lumayan banyak ya. Banyak yang TSMB ya. Kurang lebih ada 30 berapa? 34. 34. Jadi kalau memang tidak muat nanti kita di dua sesi kan. Atau nanti yang paket A-nya di hari Sabtu kemudian hari Seninnya giliran paket B. Oke nanti kita informasi yang khusus paket B dan A diinformasikan kembali. Kemudian selanjutnya tanggal 10 Juni itu informasi atau kita menetapkan dari lembaga menetapkan bahwasannya paket A dan paket B ini dinyatakan lulus. Nanti ada sidang pleno, ada sidang tutor ya kayak musyawarah, musyawarah tutor. Ini siapa saja nih warga belajar yang kira-kira dinyatakan lulus. Kemudian yang ujian modulnya sudah sampai target gitu. Kalau yang belum itu dikejar. Nanti ada masa-masa remedial di situ. Ada pekan-pekan remedial. Nah nanti informasinya, informasi kelulusan yang akan dibagikan ke teman-teman setelah tanggal 10 Juni. Nah setelah tanggal 10 Juni nama-namanya kan sudah ada tuh. Namanya sudah ada yang sudah dinyatakan lulus dan yang pending misalkan. Nah itu nanti proaktif. Dan dari kami juga akan menyediakan semacam SKL ya TSLV ya. Surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus sebelum ijasanya turun atau dibagikan. Oke selanjutnya penyampaian hasil uji kesetaraan. Nah teman-teman 17. Ini pengumumannya, pengumuman dan pencetakan ya. Pengumuman pencetakan hasil uji kesetaraan. Nah itu distribusinya insya Allah nanti kami sampaikan juga koordinasi dengan pihak penyelenggara. Baik dari bayi tul-Quran atau orang tua. Nanti bisa diambil ke kantor atau nanti kita distribusikan. Tergantung nanti kesepakatan. Next. Nah ini jadwalnya di lembar berikutnya. Ada nggak? Nggak. Kayak mencatat aja ya. Ini tanggalnya pakai C. Sama sih dengan yang tadi ya. Pokoknya teman-teman catat di tanggal 20 yang pakai C. Tanggal 20 Mei. Terus untuk waktunya berarti kan sesi 1 dan sesi 2 ya. Yang ini. Waktunya adalah pukul 7.30. Berarti sampai di sini usahakan jam 7 sudah sampai di tempat. Kemudian ada latihan dulu. Simulasi dulu latihan. Terakhir paling selesai itu jam 16.25. Lumayan jadi full day. Persiapkan ya diri Anda. Insya Allah ini selesai setelah Ramadan. Jadi aman ya. 7.30 selesain sampai 16.25. Maka mohon bantuan juga Teh Yulia. Mohon dikondisikan juga dari teman-teman Betul Quran untuk bisa mengkondisikan atau menyusahkan jadwal tersebut. Termasuk yang di reguler atau mitra. Pastikan untuk tanggal tersebut dan waktu tersebut diamankan. Dipostkan. Kemudian yang paket B itu di tanggal 27 Mei sepakan setelahnya. Sama waktunya dari mulai pukul 7.30. Berarti teman-teman datang di sini di lokasi jam 7 teng. Kemudian sampai dengan 16.25. Selesai. Satu hari. Next Kang. Laki yang paket A. Pelaksanaan instalo antara tanggal 25 sampai tanggal 27 Mei. Berarti antara hari Sabtu sampai dengan Senin. Waktunya sama. 7.30 sampai dengan 15.55. Lebih sedikit. Kalau yang paket A. Karena soal dan bobotnya itu berbeda. Next Kang Mas. Oke sebelum kelulusan ada pertanyaan. Kang di chat ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Nah ini penentuan kelulusan. Jadi ini berbeda dengan sekolah formal ya. Penentuan kelulusan kalau teman-teman dinyatakan lulusan itu apa sih syaratnya? Cuma dua saja. Yang titik poin kedua. Yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran. KBM. Ikut belajar. Kemudian juga mengikuti yang kedua penilaian sumatif. Yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan. Jadi teman-teman ikut KBM. Baik KBM-nya online, offline, atau yang tutorial, mandiri, homeschooling, dan sebagainya. Yang mandiri boleh. Yang penting itu ada rekam jejak. Ada dokumentasi. Bukti bahwasannya teman-teman itu belajar. Kemudian yang kedua dibuktikan dengan pelaksanaan ujian modul. Ujian modul yang setiap dua bulan atau sebulan sekali. Ini udah. Kalau sudah mengikuti ini. Nilainya sesuai dengan KKM. Kriteria minimum. Insya Allah dinyatakan lulus. Amin. Amin dulu aja. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada? Cukup. Mangga KM. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau tidak bertanya atau pertanyaan, silahkan bisa nanti di sesi tanya-jawab ya KM. Mangga KM. Kembalikan ke KM. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ahmad atas pemaparannya. Itu teman-teman tentang uji kestaraan. Sudah paham belum kiranya? Nah yakin? Paham itu. Tanda kalau orang paham berarti bisa menjawab atau bisa menjelaskan. Mas pengen tahu. Akang siapa namanya? Siapa namanya? Iya kamu betul. Siapa? Kaska. Kaska. Razga. Razga. Maaf, maaf. 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 Razga. Tadi Pak Ahmad menjelaskan tentang uji kestaraan. Sifatnya uji kestaraan itu wajib atau enggak? Tidak. Betul atau salah teman-teman? Betul. Uji kestaraan itu soalnya, tipe soalnya ada berapa? Dua. Apa aja? Nah, literasi sama numerasi itu. Nah, sekarang teman-teman ujian kestaraan kapan dilaksanakan paket C? Kita di PKBMDT kapan ngelaksanainnya? Ngelaksanainnya? Untuk PKBMDT paket C kapan dilaksanakan? Berapa hari dilaksanakannya? Yakin? Yakin? Empat alah boleh? Boleh empat, boleh lah. Mau empat, mau dua, mau tiga. Tiga yakin? Antu mau tiga hari ujian selama itu, Antu mau? Kita ujian cuma sehari. Oke, maaf pengen tanya. Adik-adik dari Darul Mutmainah. Ini paket A. Paket A kapan ujiannya? Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, kapan ujiannya? Nah, adik-adik kita bakal ujian cuma satu hari. Untuk paket C kapan, Tete? Kapan tanggalnya? 20 Mei. Ingat, paket C 20 Mei. Bentar lagi atau masih lama? Bentar lagi atau masih lama? Bentar lagi. Teman-teman libur sampai tanggal berapa? 20 April. Hitung. 20 April ke 20 Mei, teman-teman cuma punya waktu 30 hari. Soal uji kestaraan, ada berapa tadi kata Pak Ahmad? 100 lebih dalam waktu? Lama banget. Satu jenis soal literasi, ada 150 soal. Bisa kurang. Kemungkinan dalam rentang 100. Waktunya hanya 90 menit. Tadi teman-teman lihat. Berapa banyak bacaannya? Kira-kira. Kalaulah satu soal, teman-teman punya waktu 90 menit, berapa waktu untuk menyelesaikan satu soal? Nah, 0 koma. Apa yang harus kita siapkan? Mental itu benar paling pertama, betul. Kedua, selain mental, mental kalau kita udah takut duluan, kita udah kalah. Kata Agim, yang paling penting adalah, kalau gagal dalam perencanaan, maka gagal dalam merencanakan kegagalan, sama dengan merencanakan untuk gagal. Kalau teman-teman gak mempersiapkan, maka teman-teman bakal gagal. Man arofa bua da safari istan da. Apa artinya? Nah, barang siapa yang tahu jauh perjalanan itu, maka persiapkanlah. 150 soal, dalam 90 menit, perkiraan teman-teman menjawab 0,5 menit untuk satu soal. Bayangkan, teman-teman kudu membaca cerita yang panjang. Membaca cerita panjang dan menjawab satu pertanyaan demi pertanyaan. Untuk membaca aja, kita butuh waktu. Kira-kira dalam satu lembar, hampir mungkin tadi kalau kita lihat, itu hampir setengah lembar, kita baca cerita dulu. Nah, kemampuan apa yang kudu kita persiapkan, adalah kemampuan bagaimana kita bisa memahami bacaan. Apa yang bisa kita lakukan? Latihan membaca. Itu yang kudu teman-teman lakukan. Mujur rasa, teman-teman baik santri paket B, paket C, paket A, sudah terbiasa dengan membaca. Betul? Setiap hari teman-teman baca apa? Itu bacaan paling baik. Tidak ada bacaan yang lebih baik daripada bacaan Al-Quran. I wanna ask you. Yeah, you. Look at my eyes. Lihat mata muas, tatap mata wajan. Oke, lihat. Teman antum. Dalam cerita atau dalam firman Allah tersebut, ini pertanyaannya. Setelah teman-teman baca, teman-teman mulai melatih aja kayak gitu. Siapa yang tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah melahirkan? Jawabannya adalah Allah. Seperti itu untuk latihan kita bagaimana menjawab soal literasi nanti. Misal, dalam Quran surat Al-Kahfi. Dalam Quran surat Al-Kahfi mulai dari ayat 9. Siapa yang udah bisa baca? Coba, coba, coba dong. Lupa maju. Surat ayat ke-9, cunghen. Siapa yang ngetahu? Wawa, 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 siapa yang ngetahu? Ah, gimana nih? Gak ada yang ngejawab gimana nih? Jadi mau aja, jadi gak bisa jawab lagi nantinya. Maju, lupa. Ayat ke-9, sebelum Roshadah. Siapa-siapa yang ngetahu? Kita baca barang-barang 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi angzalah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim pertamanya apa? A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Belum fokus ini mah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan semoga nanti juga lulus. Maka baca kan surat Al-Kahfi 1-10 terlebih dahulu. Silahkan. Coba Mas sambil buka nih. Mas bakal bacakan. Mas agak sedikit-sedikit. Lanjut sambil baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juruza. Amhasibata anna ashabal kahfi warroki mikano min ayatina jaba. Kita jawab, kita jawab, kita jawab, kita jawab. Ada dua priz, benar ada dua priz, ada dua priz. Nanti Muadz pengen teman-teman bertanya tentang uji kestaraan. Karena itu menentukan teman-teman sudah paham atau belum. Nah contoh soal tentang uji kestaraan dalam literasi. Ijin Muadz ceritakan dalam kisah Quran surat Al-Kahfi. Nah disini diceritakan bahwa pada surat Al-Kahfi itu ada beberapa kisah. Salah satunya ada kisah tujuh orang pemuda. Tujuh orang atau berapa? Tiga, tujuh, atau lima? Yakin, yakin. Pada ayat berapa teman-teman? Katanya tiga dan keempatnya adalah doginya. Itu dikatakan dalam Al-Kurannya kayak gitu. Jadi sebetulnya tiga, empat, atau tiga, lima, atau tujuh. Nah yang betul yang mana? Itu kudu teman-teman baca dengan seksama untuk memahami berapa banyak orang yang berada di gua tersebut. Bisa, gimana kita bisa memahaminya adalah dengan memahami bagaimana bacaan itu. Yang betul adalah tujuh. Memang nanti akan ada yang mengatakan tiga. Dan yang keempatnya adalah gogoknya. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan. Dan ada yang mengatakan lima. Dan yang keenamnya gogoknya. Ada juga yang mengatakan tujuh. Yang ke delapannya gogoknya yang paling betul mana? Yang paling betul adalah tujuh. Sebab ada wawang atop di sana. Nah tapi kita bukan ingin bicara tentang hal tersebut. Teman-teman sambil berbaca Al-Quran. Coba-coba teman juga memahami. Oh sambil menyimpulkan. Kalau Quran Al-Surad Al-Iqlas itu menceritakan bahwanya Tuhan. Ada satu itu adalah Allah. Kalau kita lagi baca satu cerita. Oh sambil menyimpulkan. Ini adalah ini. Oke. Sekarang. Jangan ketip-kedip mulu aja. Jadi rada tersipu malu kalau dikedipin mulu. Soalnya ini pertanda udah ngantuk. Jangan sampai ngantuk. Oke. Siap. Kita lanjut. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Tentang uji kestaraan. Semua udah paham? Masya Allah Nevan udah paham. Ngerin, keren, keren. Alhamdulillah. Berarti ditanya kalau gitu Kang Nevan. Dan numerasi itu soal seperti apa? Ada nomor-nomernya. Oke. Mohd pengen tanya dan jawab oleh Kang Nevan. Contoh soal numerasi ini. Pada suatu hari. Ada seorang anak. Dia bermain mobil-mobilan. Dia memiliki lima mobil-mobilan berwarna merah. Dan enam mobil-mobilan berwarna hijau. Dan tiga mobil-mobilan berwarna biru. Lalu temannya bernama Ahmad datang. Untan paham aja deh. Datang membawa mobil-mobilan untuk bermain bersama. Dia membawa mobil-mobilan warna merah dua. Warna hijau tiga. Warna putih satu. Berapa mobil yang berwarna merah? Soal numerasi seperti itu. Kita jangan sampai terkecoh sama ceritanya. Jadi yang kudu teman-teman persiapkan adalah kemampuan bagaimana teman-teman bisa fokus pada membaca. Bisa gak kira-kira? Ingat. Seratus soal sembilan puluh menit. Nah waktu itu, nanti Kang Helmi dan teh Hidni bakal ikut tes masuk perguruan tinggi. Yang tesnya itu hampir serupa. Literasi dan numerasi. Kalau dulu ada tes TPA dan tes TPS. Tes potensi akademik dan tes potensi sekolastik. Sekarang hanya dua. Literasi dan numerasi. Dan soalnya akan sama banyaknya. Waktu itu saat Muaz ikut SBMPTN. Kala itu namanya SBMPTN. Kalau sekarang UTBK. SN. Ah pokoknya gitu lah ya. Karena saya zaman dulu berarti. Itu teman-teman akan menjawab soal. Waktu itu Muaz menjawab soal dalam waktu 90 menit dengan yang sama. Tapi soal banyak. Itu kalau teman-teman nanti akan memilih Scientech. Atau Sosum. Kalau Scientech waktu itu Muaz ikut Scientech. Jawab satu soal membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kalau kita gak mahir dalam menjawab soal. Sehingga kadang gak sampai jawab semuanya. Nah sekarang teman-teman kudu benar-benar bisa bagaimana. Memahami soal. Itu yang paling penting. Dan. Masa lagi sekarang pengen tanya. Akang. Perbedaan SHUK dan SKHUK itu apa? Astagfirullahaladzim. Insya Allah beliau masuk surga. Sebab istighfar terus dan Allah dicintai. Seolah hatinya bersih. Beliau suka istighfar. Tidak ada istighfar yang paling. Jikir yang paling baik bagi kita selain istighfar. Kita karena dosa setiap hari ya. Istighfar terus. Jangan lupa. Apa kira-kira pedanya SHUK dan SKHUK? Hadirkan hati dan hadirkan jiwanya. Yang akhwat. Mas pengen tanya sekarang. Teteh. Berapa nilai minimum. Kriteria minimum. Untuk mendapatkan. Oke Mas tadi jawab dulu. Sebelumnya. SHUK itu. adalah sertifikat bagi mereka. Yang mengikuti uji kestaraan. Dan dia mencapai nilai KKM. Artinya dia lulus mengikuti uji kestaraan. Kalau SKHUK adalah surat keterangan. Kalau dia pernah ikutan uji kestaraan. Tapi tidak lulus. Paham? Jadi ada dua surat. Nanti teman-teman. Kalau lulus maka dapatnya apa? Sertifikat. Kalau tidak lulus dapatnya sukrat keterangan. Apa sih pentingnya dua surat itu? Kedepannya. Dua surat itu akan menentukan teman-teman. Bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Atau melanjutkan kepada pendidikan formal. Atau jenjang berikutnya. Mungkin sekarang tidak digunakan. Tapi kalau nanti misal. Kang Helmy. Bakal lanjut ke perguruan tingginya tahun depan. Sementara Kang Helmy hari ini tidak ikut uji kestaraan. Ternyata regulasi tahun depan. Di perguruan tinggi mengharuskan Kang Helmy. Atau warga belajar. PKBM. Ada surat keterangan uji. Atau sertifikat uji kestaraan. Itu akan repot. Sehingga Kang Helmy harus mengikuti uji kestaraan dulu nantinya. Nah mumpung sekarang teman-teman lagi dipasilitasi. Maka ikut uji kestaraan. Dan mempersiapkannya dengan baik. Sebab kalau hanya surat keterangan. Itu tidak menjamin teman-teman. Nanti bisa juga mengikuti. Itu hanya bukti kalau pernah ikutan. Maka haruslah nilainya mencapai nilai minimum. Berapa nilai minimumnya Teteh? Berapa? 75. Itu sudah sangat bagus. Sudah sangat lebih daripada nilai minimum. Nilai minimum itu nilai paling standar. Teman-teman bisa lulus. Dikatakan lulus. Berapa? 55. Tidak. Salah. 55. 0,1. Minimal teman-teman bisa menjawab dari misalkan kalau 100. 55 persennya berapa soal? Minimalnya 55. Bisa menjawab dengan benar. Kalau dari 100 soal. Betul? Nah kira-kira bisa enggak teman-teman jawab 50 soal, 55 soal dengan benar. Bukan 55 berarti 56. Nah insya Allah bisa. Apa yang harus kita persiapkan saat ini? Belajar membaca dan menghitung. Kalau teman-teman lagi jajan ke maksop. Oh maksop tuh lupa mas? Kantin-kantin. Nah SMM betul. Kalau lagi jajan ke SMM. Mulailah. Kita menghitung. Nah belajar menghitung. Itu akan melatih. Enggak perlu sebetulnya ini bukan ujian yang diadakan. Ini adalah ujian mengulang kembali apa yang sudah dipelajari. Bukan ujian yang tiba-tiba ada. Ini adalah mengulang kembali apa yang sudah dipelajari. Kayak ITT yang ini. Iya kamu betul. Boleh muasanya? Uji kestaraan itu fungsinya untuk apa tujuannya? Pak Ahmad pertama kali menjelaskan sebelum yang lainnya adalah menjelaskan tentang apa itu uji kestaraan. Tahu apa artinya? Ayo. Untung gak ke depan. Apa kan nanti gak boleh dimarahin sama Ustazah. Apa kira-kira? Apa kiranya yang tidak bisa membuat teman-teman menjawab pertanyaan dari muas? Apa? Itu betul. Begitupun dengan nanti teman-teman menjawab soal. Kalau tidak fokus akan sulit bagi teman-teman untuk menjawab pertanyaan ataupun soal. Betul gak? Betul gak Neman? Neman itu kalau gak salah yang waktu itu ketemu di kelas atas dan lagi bahasa Inggris tapi gak ada gurunya. Mereka mah keren. Kalau gak ada guru memanfaatkan dengan sebaik-baiknya apa? Main bola dalam kelas. Lagi menerbaik waktu itu lupa mas? Gak menerbaik apa-apa ya. Lagi bareng sama temen-temennya aja waktu itu ya. Masyarakat. Nah Neman. Karena waktu itu ingat namanya sebab dia jago bahasa Inggrisnya. Masya Allah. Ya Neman ya? Bener gak sih? Alhamdulillah. Waktu itu kalau gak salah pas lagi nanya tuh lagi belajar. Passive voice. Bener gak? Can you give me an example from passive voice? Paket C juga pasti udah belajar passive voice. Contohnya kayak gimana ada yang bisa jawab? Ayo, 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 ayo. Udah belajar passive voice kan paket B. Maaf paket B maksudnya. Oke. Elmi, can you give me the example please? Make an example please? I've heard that you have learned all of modules of your class. Sir, five modules in class 12. You have learned all of it. Isn't it? With Mr. Kevin. Ya kan? Lima modulnya udah Kang Helmi pelajari seluruhnya. Dan ketika mau masuk ke TTSL PT Kang Mas. Dan Kang Helmi sudah selesai belajar seluruhnya. Masya Allah belum juga selesai. Kang Helmi sudah selesai menjelesaikan pelajaran bahasa Inggris dengan Tuntas. It is your time to answer my question. Oke, now I wanna ask you, help me. Have you learned about, I forgot. Repotex. I've heard that you have learned about Repotex before. Yes. Nah, what is Repotex? Cukup segitu doang. Cukup sederhana itu. Yang penting, Repotex apa? Teks yang meripot, melaporkan tentang sesuatu. Ya selesai. Itu adalah Repotex. Nah, itu berarti Helmi memang memahami sampai dengan cepat untuk lima modul. Sekarang what pengen tanya, teman-teman udah selesai ikut semua ujian modul? Sebab itu yang akan menjadi kelulusan teman-teman. Tadi Pak Ahmad bilang, kapan penentuan kelulusan bagi paket C? Teh, Hafni, Eh, Hibni, Teh, Hibni. Kapan ujian kelulusan? Eh bukan ujian kelulusan, kelulusan bagi paket C. Wah, yuk, 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 yuk. 6 Mei. Sebelum 6 Mei, yang belum selesai ujian modul dari setiap mapelnya, tolong dilengkapi kalau belum memang tutornya memberikan soal, minta ke tutornya, Kang, saya belum ujian 5 modul nih kayaknya. Gitu. Agar nanti sayang kalau teman-teman gak menyelesaikan nilai di ijasahnya itu akan kecil dan tidak sesuai standar. Nah maka selesaikan semua ujian modul. Kalau bisa kayak Kang Helmi belum selesai waktu belajarnya sudah selesai menyelesaikan bahasan ujian modul. Insya Allah nanti Senin kita akan ketemu dan kita akan ngeritius sedikit apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Baik. Alhamdulillah. Nah ada sisa waktu 20 menit. Teman-teman mau buka puasa di Gerlong atau pulang ke sana? Masya Allah kangen, udah kangen rumah lagi ya Allah. Kangen banget kalian di atas dimana? Di Eko ada apa sih sebetulnya nih teman? Di Gerlong itu lebih enak cuy. Banyak makanan, di Eko emang ada banyak makanan. Bener gak? Teman-teman Akhwat kalau di Gerlong teman-teman banyak jajanan bener gak sih? Banyak. Akhwat adek-adek. Nah ada rumut mainnya juga banyak makanan di sampingnya, di luar jalannya. Mending di Gerlong kita sampai sore aja buka puasa sama disini. Wah kita bakal harus nanti satu saat kita buka bersama. Mau pulang lagi berarti ke atas ya Eko? Mau pulang ke rumah? 10 hari lagi. Udah kangen buka puasa sama mamah ya? Alhamdulillah. Oke teman-teman. Nah itu tentang uji kestaraan. Siap gak kira-kira mengikuti uji kestaraan? Oke. Jangan melukai diri, jangan. 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 Belum selesai kamu belum. Belum nikah juga kan jauh-jauh ini masih jauh. Jangan. Jangan melukai diri, jangan. Jangan. Aduh udah gini-gini aja astagfirman susah ini. Belum mulai dulu. Belum mulai uji kestaraannya belum. Udah gini-gini aja. Aduh. Aduh tenang-tenang. Kita bakal bisa ngejawab semua uji yang pernah siapa yang pernah berpikir dulu ketika SD kayaknya SMP susah ya. Tapi pas teman-teman SMP gampang gak? Gampang gak? Naik gak? Naik itu pernah gak ada kelas gak? Ngomong-ngomong. Enggak kan? Artinya SMP gampang-gampang aja. Teman-teman. Ada SD. Siapa namanya itu? Mas SD atau dia? Astagfirullahaladzim. Kok salah mulu mas? Itu terpaket saya juga dari dan lumut mainnya. Siapa namanya itu? Dia. Kang Helmi. Kang Hivni. Dia. Ini pertanda udah bentar lagi buka puasa. Fokus udah hilang nih kita teman-teman. Kang ikut daftar UTBK. Ikut SPAN PTKN. Alhamdulillah. Teteh ikut SPAN PTKN juga. UTBK. Teteh SPAN PTKN. UTBK. Teman-teman kan belum. Nanti kalau itu minta informasi ke SLP ya. Oke. Nah. Kalau tadi teman-teman. Mujur rasa semua jalur masuk. Kiranya memang itu bisa teman-teman ikuti. Coba ikuti. Sebab masuk perguruan tinggi bukanlah hal yang mudah. Tapi kita akan menjadi mudah bila kita mempersiapkan. Apapun itu akan menjadi mudah kalau kitanya si. Nah. SPAN PTKN adalah salah satu jalur masuk perguruan tinggi yang teman-teman gak perlu menjawab soal. Hanya mengandalkan rapot yang penting. Nilai rapotnya bagus. Teman-teman masuk perguruan tinggi yang. Oke. Masuk yang Universitas Islam Negeri. Yang bergensi baik Bandung, Jakarta. UIN Bandung itu udah masuk level atau tingkat perguruan tingginya. Salah satu perguruan tinggi yang dari. Udah tergulung terbaik. Sebab diantara perguruan tinggi yang ada di Indonesia udah masuk ke tingkat. Atau waktu terakhir MUAS tahun 2021 ketika membantu teman-teman di pondok sebelumnya. Itu ke angka 34 dari sekian ratus perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Artinya udah cukup berbaik. Nah. Masuk ke sana juga cukup selektif dan cukup susah. Mumpung ada jenjang pakai rapot. Kata MUAS mending ikutan. Sebab teman-teman hanya masukin rapot. Nanti terseleksi dengan sendirinya. Tidak perlu menjawab lagi soal. Ketika nanti teman-teman ingin juga daftar lewat jalur lain. Tetap ikuti jalur lain yang nanti memang sesuai PSN pengen ke Malang. Misal dimana. WNM. Negeri Malang. Semoga Allah mudahakan jurusan Prodi. Imu. Perpustakaan. Baru dengar MUAS. Baru dengar artinya. Baru dengar biasanya kalau orang ditanya pengen masuk perguruan di apa. Sih kakang. Maunya Mipah. Atau yang lainnya yang bergensi. Tapi itu kenapa pengen perpustakaan. Keren. Jarang-jarang. Aku suka baca buku. Biasanya orang yang suka baca buku itu. Enggak. Ini pengen tahu. Buku yang paling pertama kalian itu baca apa. Suka ingat biasanya. Buku pertama kali baca. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah benar. Benarnya benar. Serius-serius. Benar. Masya Allah benar. Muas yang pertama kali baca berarti apa. Ikro. Sorry. Saya menang cuy. Oke. Kita pindah ke buku yang konvensional. Muas pertama kali baca adalah komik Plantosaurus. Ada yang pernah tahu. Plantosaurus itu adalah salah satu binatang purba. Itu komik Muas pertama kali baca. Itu ngedipin Muas. Ini Muas jadi GR. Jangan ngedipin Muas dong. Udah ngantuk ya. Itu ngedipin Muas dari tadi. Gitu-gitu mulu. Oke. Perhatikan. Membaca itu karena ingin atau karena harus. Biasa orang suka bilang. Saya emang gak suka baca kan. Saya gak mau baca. Bukan. Baca itu bukan tentang suka dan tidak suka. Baca itu adalah tentang harus. Perintah pertama kali turun ke bumi ini pada Rasulullah. Apa kira-kira? Baca ala. Al aslu fil amri lilu wujub. Asli daripada perintah adalah wajib. Ikoro itu perintah. Pertama kali yang ada di bumi diperintahkan dengan. Yang harus kita lakukan adalah membaca. Nah membaca itu bukan tentang suka dan tidak suka. Saya emang gak suka baca jadi gak mau baca. Membaca itu karena harus. Oh saya harus tahu nih tentang ini. Maka bacalah. Kalau lah misalkan tadi Kang Helmy pengen masuk perguruan tinggi UNM. Dengan prodi ulmu perpustakaan. Tapi Kang Helmy gak mau baca. Akan kakak Helmy bisa masuk kira-kira. Akan kakak Helmy tahu tentang perpustakaan. Enggak. Artinya itu keharusan. Yang harus Kang Helmy lakukan. Begitu Kang Nevan ya. Insya Allah. Tapi kayak setinggi. Antum masih paket B. Antum. Paket B. Satu kolas sama Nevan. Antum. Paket B antum. Antum paket B. Antum. 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 Gak ada yang paket ini. Paket game semalam. Gak ada. Nanti pulang jangan main ML. Ngaji yang banyak insya Allah. Oke teman-teman. Sekarang sesi terakhir. Insya Allah. Gak lama lagi. Teman-teman bakal melanjutkan. Di jejang pendidikan berikutnya. Hal yang mungkin. Akan sangat menarik. Dan sangat asik. Tapi juga akan menantang. Kuliah itu hal yang sangat asik. Tapi juga kadang. Bikin kita pusing. Di masa SMA itu adalah masa yang paling-paling. Biasanya memorable. Memorial banget. Masa SMA itu kadang masa yang paling diingat dalam seumur hidup. Dimana kita udah masuk ke waktu kita sadar. Oh iya. Kita punya teman. Oh iya. Kita pengen jadi ini. Perjuangannya itu benar-benar biasa diusahakan. Sangat diusahakan. Saya pengen menggapai cita-cita. Pada masa itu kita punya kesadaran. Dan biasanya kesadaran itu yang selalu diingat sampai akhir nanti. Dan pada masa SD adalah masa dimana kita bisa berteman dengan siapa aja. Benar gak sih? Gak perlu memilah dia mah gitu orangnya gitu mah gitu orangnya. Paling asik itu masa SD. Dimana hanya masalah terberat adalah soal mati. Mati. Gak ada masalah terberat selain itu. Tapi sekarang mau masuk kuliah. Masalah terberat apa? Ujian. Ujian itu kadang serius. Bikin kita naik level itu. Perlu adanya ujian. Dan itu kadang bikin kita. Malah. Bikin kita capek. Tapi kita ketika bisa melewatinya. Wow bahagianya benar. Kalau nanti teman-teman udah dapet. Wah saya usuh UNM. Benar-benar bakal bersyukur. Dulu teman-teman di. Ya yang waktu itu pernah temenin untuk bisa masuk perubahan tinggi. Ketika buka. Sret. Merah. Nangis. Merah itu tanda gak lulus. Nangis. Ini kenapa saya bisa gak yang lanjutin sekolah. Dan begitu pun dengan paket B. Nah disini ada yang melanjutkan ke. Kalau formal atau akan lanjut di paket C. Semoga lanjut di paket C. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Semoga berhidup. Amin. 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 Eh kenapa gak gitu. Kalau kenapa jangan. Iya gitu. Kita masuk ke paket C. Kan lebih mudah insya Allah. Lihat di paket yang ikut di program kita. Ada Teh Akila yang sekolahnya di Turki. Ada Kang siapa Teh yang di UI itu. Kang Dapa di UI. Nanti gak tahu. Kang Dapa bisa masuk UI. Kalau Kang Dapa aja bisa. Kita bisa apa enggak. UI itu adalah katanya salah satu perguruan tinggi tergengsi di Indonesia. Terbaik. Bisa yang kata disebut terbaik. Di semua perguruan tinggi adalah baik. Kalau teman-teman merasa gak bisa. Gak pede itu yang akan membuat teman-teman gagal. Teman-teman kudu pede saya bakal bisa masuk dimanapun yang saya ingin masuk. Buktinya udah banyak. Di UPI udah banyak. Kemarin ada TCF yang ketika kita zoom. Yang masuk lewat jalur tahfiz. Tena jelas. Masuk pakai jalur tahfiz. Semua daftar ke UPI gak lulus. Dulu pengen masuk kimia ceritanya. Sok-soan pengen masuk kimia. Tapi dibalik itu kita bicara tentang takdir. Bahwa oba lebih sayang pada kita. Dulu muastu serius. Jalur perguruan tinggi itu banyak. Teman-teman bisa masuk lewat S... Maaf. Jalur masuk bersama itu bisa lewat SNMPTN. SBMPTN. Bisa masuk SPAN PTKIN, UMPTKIN. Ada satu lagi. Kalau teman-teman mau masuk jalur... Mau masuk ke Politeknik Negeri. Lewat jalur bersama. Ada namanya... Maaf, segera latin. PMDKPN dan UM... Satu PMDKPN jalur rapat untuk masuk Politeknik Negeri. Politeknik Negeri itu apa bedanya? Politeknik, tadi SPAN PTKIN, dan... SPAN PTN atau UTBKN sekarang itu. Itu teman-teman bisa masuk muast mengikuti ketiga-tiganya. Ada yang lulus? Tidak ada satupun yang lulus. Kala itu... Ustadz muast telepon. Ternyata memang takdiran lah itu. Sebelum... Pas mau masuk di... Ingat kok itu di Kiara Condong. SBMPTN MUAS. Di S... Man 12 Bandung. Di Kiara Condong. Waktu itu lagi... Mau banget ngisi soal Ustadz telepon. Tapi sebelum masuk... Sebetulnya... Telepon. MUAS kumpul. Apa? Apa? Kamu harus ngabdi di Pondok. Ngajar artinya. Ada beberapa dari kita dipinta untuk melanjutkan pengabdian di Pondok. Ternyata... Sawa bikul himam la tahariku aswarol akedar. Sekuat-kuatnya perjuangan, sekuat-kuatnya semangat tidak pernah bisa membakar pagar takdir. Tapi yang paling disesali nanti ketika kita tidak berjuang, kita akan merasa menyesal. Sayang nanti kalau kita tidak pernah mencoba. Maka hasil itu bukan bicara urusan kita itu urusan Allah. Yang paling penting itu adalah berjuang. Kalau teman-teman misalkan yang paket B ingin melanjutkan ke... Mana yang kiranya perlu ada tes? Yang paling penting itu, kita akan menyebabkan pengabdian di Pondok. Baik, mungkin itu saja ya. Dulu T Dewi, T Selvi, Ariman sampaikan lagi. Cukup? Silahkan. Nanti kita cek jadwalnya ke T Selvi ya. Bentrok atau tidaknya. Tapi saya rasa insya Allah kalau yang hari Senin itu aman. Untuk yang SMPT-nya gitu. Kemudian ada kegiatan lagi tambahan. Paling Kang Ilmi. Bagi yang kelas akhir, ini ada tambahan kelas keterampilan. Untuk apanya, kita masih diskusikan. Mungkin bisa jadi yang sifatnya kelas kanva. Coding kanva. Atau juga nanti Darusunah Akademi. Atau Darusunah Nyemberkuda. Keterampilan fokasinya. Itu kelas terakhir sih. Kelas keterampilan terakhir. Yang SMPT-nya insya Allah nanti dikondisikan jadwalnya Kang Ilmi. Ada lagi yang lain? Silahkan ya kuat. Cukup? Oh doorpress-nya. Kamu maas belum nih? Saya kebagikan. Yang di Zoom, terima kasih. Ayah Bunda dan teman-teman semua yang sudah bergabung di Zoom. Terima kasih banyak sudah mengikuti sosial ACUJ Kesaraan ini. Insya Allah nanti acara selanjutnya ini penutupan sekaligus dengan pemberian doorpress ya. Makanya kamu maas. Lanjut. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Pak Ahmad. Selaku kepala bagian yang sudah memaparkan tentang uji kesaraan dan teman-teman. Semuanya juga Ayah Bunda yang ada di Zoom. Insya Allah kita akan selesai sebentar lagi. Namun sebelum itu, ingin ada teman-teman yang bisa mendapatkan dua ini dengan cara menjawab pertanyaan. Dan ini keduanya adalah hal yang sangat berharga. Asik. Ngerti kan? Siap. Tolong jawab pertanyaan ini. Hmm. Hmm. Siap. Hmm. Tegang. Hmm. Oke. Pertanyaannya apa? Ada yang mau gak? Kasih pertanyaanmu juga punya. Jadi pusing pertanyaannya. Oke teman-teman. Tolong jawab pertanyaannya deh. Siapa? Fasilitator paket C. TCLP. Mantep. Nanti suka nanya nanti ke TCLP ya. Kalau ada apa-apa tanya ke TCLP pokoknya. Jadi segala hal. Administrasi sudah selesai semuanya. Foto dan kayak gitu. Nilai-nilai. Kalau belum TCLP lagi ya. Oke. Mau yang mana? Oke. Masya Allah. Ya udah. Keren-keren. Satu poin. Saya ingin tanya dulu. Satu hari atau satu bulan berapa buku? Berapa buku dibaca? Alhamdulillah bagus kalau udah kayak gitu. Nah teman-teman juga jangan kalah. Obat BT di pondok itu adalah. Baca buku bener gak kang? Ketika baca buku kita bisa berjalan-jalan. Kita bisa jalan-jalan melewati batas tempat. Kita bisa-bisa ke Jepang, bisa ke Amerika, bisa ke manapun itu yang kita pengen lewat buku. Bener gak? Open a book, open a world. Satu buku kita buka kita bisa jalan-jalan. Tapi yang paling baik itu di Al-Quran. Teman-teman bisa ke Mesir. Cerita, kisah. Nabi, Musa. Kalau teman-teman pengen kemana lagi pamat. Banyak pokoknya teman-teman kalau mau jalan-jalan lewat Al-Quran. Bisa ke masa depan, bisa ke masa lalu lewat. Pintu masa depan dan masa lalu adalah Al-Quran. Kalau teman-teman pengen kayak Doraemon pakai baca Al-Quran insya Allah. Bisa masuk ke masa depan, masuk ke masa lalu. Masa depan kita apa ada? Apa masa depan kita? Hari akhir. Itu yang tentu adalah kematian. Satu lagi pertanyaannya. Siapa? Jadi jangan siapa mulu lah. Tolong jauh pertanyaan ini. Siapa? Siapa? Kepala TU PKBM Darutauhil. Antum. Tahu? Tahu teman-teman Bu Risa? Beliau tadinya mau masuk. Sebelum selesai. Tapi kodrullah. Beliau tadi lagi di jalan sementara. Jadi gak bisa masuk. Beliau menitipkan pesan. Karena teman-teman sebentar lagi akan selesai informasi dari beliau. Beliau menyampaikan. Untuk juga menitipkan pesan pada orang tua. Atau untuk teman-teman juga ketahui. Nah sebelum tanggal kelulusan tadi yang ditentukan. Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi bisa disampaikan ke orang tua atau teman-teman ketahui. Cukup insya Allah. Nah berikutnya satu pertanyaan terakhir. Ini mas mau jawab. Ini sesuatu yang sangat menarik. Dan ini akan teman-teman senangi kalau teman-teman dapat otak. Tapi karena memang kesukaan itu berbeda. Dia sukanya buku. Dia pilih buku ini juga sangat menarik. Jawab lagi pertanyaan ini. Jawab lagi pertanyaan ini. Ada berapa cara manusia ada di bumi? Yang bisa jawab kalian pintar dan keren. Ada berapa cara kita ada di bumi? Ini semua ada dalam Al-Quran. Ada berapa? Oke ada yang mau jawab? Berapa? Betul. Dia betul jawabannya 4. Mau kasihin lu aja ya. Betul jawabannya 4. Good. Dia keren. Tantung keren. 4. Apa aja? Tapi kalau udah bener gak apa-apa dia jawab 4. Yang penting 4. Gak ada bener. Mohon mau kasih tau teman-teman. Kira-kira teman-teman sekarang ada di Darutauhin. Itu karena siapa? Karena takdir. Sudah menentukan. Teman-teman ada di bumi karena siapa? Karena Allah. Apa karena ibu bapak? Itu wasilah. Maka dalam Al-Quran diperintahkan setelah berbakti pada Allah. Berbaktilah pada kedua orang. Dua. Lihat. Ada empat cara kita ada di bumi. Jadi semua itu karena emang sudah takdirnya. Manusia ada di bumi pertama. Dengan tidak ada bapak dan dengan tidak ada ibu. Siapa itu? Nabi Adam. Kedua manusia ada di bumi dengan tidak ada ibu. Siapa itu? Siapa itu? Nabi. Bisa sama ada ibunya. Siapa? Siapa? Siti Hawa. Manusia ada di bumi dengan tidak ada bapak. Siapa itu? Nabi Isa. Manusia ada di bumi. Baru bapak tadi mau sebut? Tanpa bapak, tanpa ibu. Tanpa ibu, tanpa bapak. Satu lagi. Lupa mau satu lagi. Astagfirullahaladzim. Empat harusnya. Ayo tanpa siapa kira-kira? Bapak, ibu. Adam. Nabi Isa. Siti Mariam. Satu lagi teman-teman cari. Ada empat. Ada empat cara manusia di bumi. Apa mau menyampaikan tentang apa barusan? Bukan karena siapa dan apa. Tapi memang sudah takdirnya hari ini kita bertemu. Mau dengan adanya bapak ataupun ibu. Kalau sudah takdirnya teman-teman lahir ke bumi. Ada di bumi. Kalau bicara tentang tidak ada bapak. Ya sekarang banyak anak yang lahir tanpa pernikahan bukan tanpa. Bapak. Gitu ya. Tapi ada. Al-Quran menyampaikan pesan bahwa tidak perlu dengan adanya bapak untuk ada di bumi. Allah bisa menjadikan segalanya. Juga tidak perlu ada ibu. Untuk ada di bumi siapa itu? How? Nah kita tercukupkan pertemuan kita insya Allah. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan sudah cukup di pukul tiga selesai. Teman-teman bisa lanjut nanti belajar dan persiapkan tentang uji kestaraan. Semoga semua kita mendapatkan nilai yang terbaik. Dan paling penting prosesnya. Kayakang ini dia pun bisa membaca satu bulan dua buku. Teman-teman pun bisa melakukan untuk hal yang sama. Al-Quran adalah bacaan terbaik. Kita cukupkan dengan bersama membaca hamdala dan istighfar. Diingat tanggalnya. Persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ikhwan dan selalu suatu di masjid paling ya. Atau pulang nanti pada sholat. Oke silahkan untuk uang lebih jauh. Dan. Ini pengen masuk rumah pustakaan. Terus semua. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.